Intro Wali Kota Bandung Ridwan Kamil di akhir masa jabatannya kembali Mapai Lembur Kali ini Ridwan Kamil bersama SKPD dan OPD serta Camat Lengkong menyapa warga masyarakat Mulai Salat Jumat di Masjid Al Hidayah, tepatnya Jalan Saledi, Kecamatan Lengkong Diteruskan Mapai Lembur Ridwan Kamil menyapa anak-anak Taman Baca Jatini Asih SDIRK Tepatnya di Jalan Kerapitan 2 lalu diteruskan menuju gedung serbaguna RY05 Kelurahan Paledang Ridwan Kamil mengatakan Mapai Lembur evaluasi di Kecamatan Lengkong hal yang sangat dibanggakan Sehingga dengan program sudah diterapkan oleh Kecamatan Lengkong Yang menjelaskan bahwa Kecamatan Lengkong akan ditangtang menjadi wilayah pariwisata Kota Bandung Mapai Lembur walaupun di sisa waktu untuk memastikan evaluasi Jadi Mapai Lembur ini adalah Mapai Lembur evaluasi Saya sangat berbangga Kecamatan Lengkong kecamatan terbaik Salah satu yang terbaik, ini memang semua program yang divisikan oleh wali kota ternyata diwujudkan Bahkan kan akhirnya kita kirim ke Korea juga Pacamatnya rajin di program seluruh berjamaah, Jumat keliling, makanan Bawa makan buat orang tidak mampu Kemudian juga PIPPK-nya bagus-bagus Ada inovasi kampung toleransi Gobernya juga paling inovatif Kemudian pelayanan publiknya juga kepuasannya tinggi Dan lain-lain Sehingga wartawan boleh kutip kalau mau lihat Bandung juara ya datang aja ke Kecamatan Lengkong kematian kita berikut Semua gagasan sudah diterapkan secara maksimal oleh Pak Cama Katanya apa Pak yang menogel yang dilihat bisa masyarakat? Yang terlihat oleh masyarakat yang diusaha ada masyarakat yang terlainnya apa? Ya kalau masyarakat mah pelayanan publik lah ya Karena kebutuhan mereka terhadap Kecamatan kan pelayanan publik Sudah ada aplikasi nanti semua diurus online juga ya Jadi yang terasa oleh masyarakat yang paling utama adalah pelayanan publik Kemudian ada inovasi Pancasilaan yang ramung toleransi itu juga luar biasa Kemudian standar kebersihan di Lengkong juga sangat tinggi Menyumbang pada kemenangan Adipura Nah berikutnya saya tantang Kecamatan Lengkong ini Naiklah menjadi Kecamatan Pariwisata Kota Bandung Sehingga harus melahirkan sebuah jalan, sebuah tempat untuk menjadi tempat wisata WD Herian melaporkan Hadas TV Kota Bandung